Hai, CC Romite Kitchen mau masak siomai ayam kriwil Ini bahannya ada daging ayam tanpa tulang Bagian paha yang ada kulitnya 900 gram Cukup banyak ya saya bikinnya Dan kalau bisa tuh bagian ayamnya yang paha dan banyak kulitnya Biar nanti siomainya itu gurih Kita potong kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan menggunakan chopper Kulitnya itu kalau nggak kecil-kecil motonginnya Bakalan bikin choppernya macet Ini sudah dipotong-potong daging ayamnya sisihkan Bahan untuk membuat siomai ayam kriwil Ini kita pakai daun bawang Boleh pakai yang kecil-kecil ini Boleh juga pakai daun bawang yang besar-besar itu Daun bawangnya lumayan banyak Kita potong-potong dulu Selain daun bawang ada bawang putih 8 siung bawang putih dipotong kasar aja Bawang putih dan daun bawang ini mau kita tumis dulu Biar siomai ayamnya gurih enak Panaskan minyak goreng sedikit Kita tumis dulu bawang putih sampai harum Jadi jangan pakai bawang putih mentah Lebih baik bawang putihnya itu ditumis dulu Daun bawangnya juga ikut kita tumis Ini tips untuk membuat siomai ayam yang rasanya itu naik level enak banget Bawang putih dan daun bawangnya ditumis dulu sampai mateng Sampai wangi kayak gini kita angkat Sisihkan Siapin chopper yang ukuran besar Masukkan daging ayam Daging ayam dan kulit ayam yang udah dipotong-potong Kalau kalian pakai chopper kecil bisa pakai dua kali ya menggilingnya Dua putih telur ini kita cuma ambil putihnya aja Dua putih telur kita masukkan Kuning telurnya bisa teman-teman pakai untuk masakan yang lain Garamnya setengah senok makan Gula pasir setengah senok makan Lada putih bubuk 1 sendok teh Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh Penyedapnya saya tambahin micin setengah senok teh Jadi ada kaldu bubuk sama micin ya Rasanya pasti gurih banget nantinya Dua sendok makan kecap asin Dua sendok makan saus tiram Dan dua sendok makan minyak wijen Kalau bisa jangan skip minyak wijennya Lalu kita tambahin aja bawang putih dan daun bawang yang sudah ditumis tadi Masukkan semua Kita mau tambahin air es 100 ml air es Biasanya siomai ayam itu pakai labu siam Labu siamnya kita ganti dengan air es Tujuannya biar siomainya tetap lembut meskipun udah dingin Oke kita haluskan aja semua bahan siomai ayam ini Bumbu-bumbu semuanya sudah tercampur rata Udah halus Baru kita masukkan tepung tapioca 200 gram Tapi secara bertahap aja Lalu kita lanjutkan Menggunakan chopper ini Kalau misalnya Nggak bisa halus Nggak bisa rata kayak gini Nggak apa-apa Nanti mencampurnya pada saat Udah dipindahkan ke wadah yang lebih besar Diaduk-aduk manual juga bisa Oke ini saya coba haluskan dengan chopper ya Memang agak susah Jadi kita pindahin aja Ke baskom Atau ke mixing bowl Nggak masalah Diaduk-aduk pakai sendok kayu kayak gini Yang penting itu Bumbu dan daging ayamnya sudah tercampur rata Baru terakhir masukin tepungnya Sampai dengan teksturnya seperti ini Nah untuk membuat siomai ayam kriwil itu Pakai tangan aja Tangan saya bersih Langsung aja dibentuk pakai tangan Jangan dibulet-buletin Biar dia kriwil Rebus air sampai mendidih Kalau udah mendidih Matikan apinya Jadi jangan sampai dinyalain dulu apinya Biar matengnya tuh bareng Baru kita masukkan adonan siomainya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romade Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Kalau siomainya udah masuk semua Baru kita nyalain apinya Terus kita rebus sampai mengapung Ini sudah mengapung Kita angkat Langsung masukkan ke panci pengukus Saya udah manasin panci pengukus Masukkan siomai ayam kriwilnya Kedalam panci pengukus Hasilnya cukup banyak ya Kita tutup dan dikukus selama kurang lebih 20 menit Hai, CC Romade Kitchen sudah menerbitkan Empat buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang Empat buku resep masakan CC Romade Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Setelah 20 menit Siomai ayam kriwil sudah mateng Tuh lihat cantik banget Ini sudah siap untuk disajikan Boleh juga kalian bekukan di freezer ya Saya mau cobain langsung aja kita ambil gini Mohon maaf saya gak bikin video saus kacangnya atau saus sambalnya Karena di CC Romade Kitchen udah banyak banget resep video saus sambal, saus kacang, saus asam manis Nanti link video persaosan duniawinya saya cantumkan di kolom deskripsi aja Ini dia siomai ayam kriwil Mau saya makan pakai sambal bangkok ini Boleh pakai sambal kacang atau sambal apapun yang temen-temen suka Tapi cocoknya pakai sambal asam manis atau sambal bangkok Tuh lihat ini kriwil banget Cantik banget Kita cobain ya Dicocol dulu Hmm Ayamnya kerasa banget Karena ada kulit ayamnya ya Jadi gurihnya tuh maksimal Terus teksturnya tuh juga empuk, lembut, masih ada kenyal-kenyalnya Bumbunya pas Dan bawang putih, daun bawang yang ditumis tadi tuh bikin aromanya enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye 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 Terima kasih.